One Miss PA Code Amnium Kasa, Love Cycle OB14 BDK12 Halo, selamat datang di Sakako ID dengan saya Suci sebagai host disini. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, disamping saya sudah ada Ibu Nisa sebagai produk spesialis. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai produknya, kita sapa dulu yuk Ibu Nisanya. Halo Ibu Nisa. Halo Ibu Suci. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Ibu Suci sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, seperti biasa ya teman-teman terlihat cantik dan ceria. Terima kasih Ibu Suci. Oke, lanjut ke produknya. Ibu Nisa, saya dengar nih, Sakako launching baru-baru ya? Iya, betul. Nah, boleh dijelaskan barangnya apa nih Bu? Nah, untuk barangnya atau produknya seperti ini Ibu Suci. Namanya yaitu One-Wish PA Coat Aluminium Hasa Lock Cycle OB14 BDK12. Produk ini apa sih Bu? Boleh. Jadi produk ini dinamakan Safety Walkout Hasa atau lebih sering disebut yaitu Hasa. Merupakan pengaip atau kunci apitan yang memiliki 6 buah lubang yang dapat dikaitkan hingga 6 buah kunci gembok atau petlock Bu Suci. Kemudian apitan besi ini berguna bila Anda ingin mengunci sesuatu atau menjaga sesuatu dari akses tidak diinginkan. Dimana terdapat lebih dari 1 orang yang dapat mengunci apitan ini. Seperti itu Bu Suci. Jadi ini tuh produk Hasa Lock Cycle ya Bu ya? Iya, betul. Kalau untuk spesifikasi dari barangnya nih Bu? Nah, untuk spesifikasinya disini saya akan menjelaskan ukurannya terlebih dahulu ya Bu Suci. Yang pertama untuk diameter whole cycle-nya yaitu berukuran 38 mm. Kemudian untuk diameter cycle-nya yaitu 6 mm. Selanjutnya untuk diameter lubang bodinya yaitu 10,5 mm. Selanjutnya untuk tinggi bodinya yaitu 55 mm. Lebar bodinya yaitu 40 mm. Kemudian untuk tinggi keseluruhannya yaitu 123 mm. Dan untuk bahan cycle-nya Ibu Suci, bahan cycle-nya terbuat dari bahan aluminium. Dan untuk bahan bodinya terbuat dari bahan nylon. Nah, untuk safety local hasap ini tidak disarankan untuk electrical Bu Suci. Karena bahan cycle-nya yang terbuat dari bahan aluminium. Oke, jadi produk ini untuk digunakan di industri ya Bu? Iya, betul Bu Suci. Nah, biasanya industri itu kan perlu sertifikasi nih? Iya, betul Bu Suci. Nah, ada nggak nih Bu sertifikasi? Tenang aja Bu Suci untuk sertifikasi barang ini sudah dilengkapi oleh 3 sertifikasi. Ada apa aja sih Bu Suci sertifikasinya? Nah, yang pertama itu ada BIVI atau Bireo Veritas. Apakah itu BIVI? Yaitu salah satu lembaga sertifikasi SPM dan COC yang telah diakreditasi oleh SFC. Kemudian yang kedua ada OSALOC. Mengenai pengendalian energi berbahaya lockout maupun takeout. Dan yang ketiga ada CE atau sertifikat Euro yang dapat diperjualbelikan ke daerah Eropa. Seperti itu Bu Suci. Oke, jadi untuk sertifikasinya sendiri ada tiga ya? Iya, betul. Tadi yang pertama ada BIVI, Bireo Veritas, kedua OSALOC, dan juga CE. Betul. Oke, untuk selanjutnya nih. Untuk pengaplikasiannya sendiri, gimana Bu? Nah, untuk aplikasinya yaitu dapat diaplikasikan atau digunakan ketika ada servis atau pemeliharaan mesin untuk mengunci device dari akses yang tidak diinginkan, dimana terdapat lebih dari satu orang operator yang dapat menggunakannya. Biasanya banyak digunakan di komersial dan industrial bersuci. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, di spesifikasi kalau safety lockout hasap ini tidak disarankan untuk electrical karena bahan sekelnya yang terbuat dari bahan aluminium. Seperti itu Bu Suci. Oke, jadi hasap ini tuh bisa digunakan beberapa orang ya? Iya, betul. Dalam satu pengerjaannya. Iya, betul. Nah, tidak disarankan juga untuk electrical karena bahannya ini terbuat dari aluminium. Nah, untuk kelebihannya di sini ada beberapa kelebihan Bu Suci. Yang pertama, memiliki warna merah metalik sehingga tidak terlalu mencolok. Kedua, terbuat dari catakan injeksi aluminium dengan plastik semprot suhu tinggi dan permukaan tahan karat. Ketiga, dengan beberapa lubang padlock untuk beberapa pengguna agar bisa mengunci secara bersamaan. Keempat, dengan desain satu titik untuk mengontrol dan pemasangan. Dan yang kelima, terdapat pelumas atau gris di satu titik untuk menghindari macet atau karat. Nah, tadi Bu Suci di bagian spesifikasi saya lupa menjelaskan. Pada bagian sekelnya ini terdapat gris, Bu Suci, atau pelumas di satu titik untuk menghindari macet atau karat. Seperti itu Bu Suci. Oke, terima kasih Bu Desa. Untuk selanjutnya nih, cara penggunaannya. Boleh tolong dijelaskan lebih detail? Nah, untuk cara penggunaannya sangat gampang nih Bu Suci. Nah, di sini di depan kita sudah ada beberapa padlock dan juga beberapa device. Saya hanya akan menggunakan salah satunya saja ya Bu Suci. Oke. Nah, untuk padlocknya saya akan mengambil yang ini, runa merah. Sebentar. Ini untuk kuncinya. Nah, untuk device yang saya pakai, di sini ada valve Bu Suci. Nah, untuk cara pemasangannya gampang sekali cukup. Buka saja sekelnya seperti ini. Seperti buka gunting ya? Iya. Kemudian masukkan sekelnya ke dalam lubang pal. Oke, seperti ini. Sangat mudah ya? Iya. Nah, selanjutnya kita kunci Bu Suci dengan padlock ini. Nah, maaf Bu Suci, bisa tolong bantu untuk bukain padlocknya? Langsung saja dibuka ya? Oh, gampang sekali. Jadi, sama saja seperti gembok-gembok pada umumnya Bu Suci. Hanya berbeda untuk mengaplikasi ini. Oke. Nah, jadi seperti ini. Kemudian masukkan padlocknya ke dalam lubang safety lockout hasapnya atau hasapnya. Seperti ini. Nah, kemudian jangan lupa nih Bu Suci, kita tambahkan take outnya. Oke. Tepot ini jangan sampai ketinggalan atau jangan sampai enggak dipasang. Nah, selanjutnya. Masa dikaitkan aja ya, seperti gembok biasa. Kita kaitkan. Nah, kita kunci padlocknya. Oke, seperti ini sudah jadi. Sangat mudah ya, diaplikasikan ya? Iya, sangat mudah dan gampang. Sekali lagi, aku Suci mau coba Bu untuk pemasangan hasapnya? Oke. Oke, ini saya buka dulu ya. Ya, dibuka dulu padlocknya. Oke, buka gembok seperti biasa ya? Ya. Oke, jadi ini namanya take outnya ya? Iya, betul. Untuk menandai ya? Iya, betul. Sudah ada pengerjaan apa? Terus ini seperti biasa gembok. Terus ini hasapnya, teman-teman. Kayak gini ya, kita buka seperti buka gunting. Dibuka, kita masukkan ke sini. Saya bantu pegangin musiknya. Oke. Nah, terus kita pasang lemboknya dan juga take outnya. Selanjutnya kunci padlocknya. Selanjutnya kunci padlocknya. Selesai. Simpel ya. Cukup mudah sekali bukan untuk cara pemasangannya? Oke. Jelas ya untuk penggunaannya? Jadi, kesimpulan dari hasap look cycle dengan tipe OB14, BDK12 ini adalah digunakan untuk mengembangkan sumber-sumber energi. Seperti contohnya MCB, MCCB, plug, valve, dan lain-lain. Oke, jadi sepertinya penjelasannya sudah jelas ya, Ibu Nisa? Iya, betul. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih Ibu Nisa atas waktunya. Sama-sama, Bu Suci. Oke. Apabila Anda memerlukan support atau pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi customer service kami di bawah ini. Apabila Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami, silakan subscribe dan aktifkan loncengnya. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye!